Gues Bulan Bahasa mengagetkan, ratusan pesepeda Kepri mengaku senang dan bahagia. Warta Kepriko ID, ratusan pesepeda dari berbagai daerah di Kepri terlihat bahagia setelah mengikuti dan mensukseskan Gues Bulan Bahasa di dataran Ungkuputri, Minggu, 20 Oktober 2024, pagi. Sekitar 700 lebih pesepeda dari puluhan klub sepeda dari kota Batam, Karimun dan Tanjung Pinang terlihat begitu semangat sejak pagi, walau cuaca gerimis membasahi kota Batam sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesuai jadwal kegiatan, ratusan pesepeda diawali mengikuti senang bersama untuk pergangan dan pemanasan. Sekitar 30 menit senang, dilanjutkan acara pelepasan peserta Gues sekitar pukul 7 WIB oleh perwakilan PLT Gubernur Kepri Guntur Sakti yang juga Kadis Pariwisata Provinsi Kepri. Kadispora Kota Batam Zulkarnain mewakili PLH Wali Kota Batam, Kadis Perhubungan Kota Batam Salim, Kadis Pariwisata Batam Ardi Winatan, dan tokoh-tokoh olahraga sepeda di Kota Batam. Kadispora Batam, Zulkarnain menyampaikan kegiatan ini didukung oleh Ketua Umum Isi Kepri H.M. Rudy dan terima kasih juga kepada Panitia Pelaksana dari Klub Sepeda TNCC, Teman Ngopi Cycling Klub, Batam bersama Batam Folding Bike. Kegiatan sangat positif dan banyak dukungan dan sponsor. Saya mewakili Ketua Harian Isi Kepri yang belum bisa bergabung dengan kita, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan juga terima kasih kepada Ketua Umum Isi Kepri Bapak Rudy, Jikata Zulkarnain. Sesuai dengan temgah kegiatan Gues Bulan Bahasa, Jik mengayuh kata, menjelajah makna, Jik betul-betul terlihat. Di setiap kata sambutan dan dilanjutkan setiap peserta yang mendapatkan hadiah door price wajib membacakan pantun yang dibuat saat mendaftar menjadi peserta. Adapun, kegiatan Gues Berjalan Lenser. Peserta dari berbagai usia memulai start dari lapangan Engku Putri Batam Center, menuju ke Bundaran Madani, terus ke Simpang 4C Panas, terus menuju Taman Dang Ano melewati Simpang laluan Flyover Madani. Setelah itu, peserta melintasi jalur lambat menuju arah ke Primol dan dari ke Primol luruh ke apartemen Poluks Habibi dan kembali finish di lapangan Engku Putri Batam. Wah mengembiran sekali ikut Gues Bulan Bahasa ini. Daftarnya gratis, dapat baju dan sejak pagi acara kita sudah diberikan sarapan yang enak-enak. Terutama panitia menyediakan banyak hadiah dan voucher hotel dan makanan. Luar biasa panitia semua, Jikata Desi. Ketua Pelaksana, Korifitra yang juga pengurus TNCC Batam menyampaikan kegiatan ini banyak sponsor yang sangat membahagian peserta. Dukungan penuh dari pemko Batam dan Isi. Sebanyak tujuh sepeda menjadi bagian untuk cabutan bertuah pada momen kali ini. Berbagai hotel seperti Haris Hotel Batam Center, Haris Resort Barelang, Haris Resort Waterfront, ikut berpartisipasi dengan menyumbang sejumlah voucher. Demikian juga dengan Hotel Nagoya Manshaven, Grand SK Hotel Suites, Ibis Style Batam, Treasure Bay Bintan, dan Windampan Bill Batam, juga ikut berpartisipasi menyukseskan event ini. Selain itu ada juga Bang Riau Keprisyariah, Telkom Indonesia, Telkomsel, dan Pertamina Patraniaga yang memang selalu berpartisipasi dalam event sport tourisme. Ada juga nasi goreng kambing kebon sirih, Ayumi Rumah Printing Bagam, Wardah, Wings Food, Pocari, Sunfort Water, Tiga Secon, dan Gardenia Fragrance yang ambil peran untuk menyukseskan goes bulan bahasa ini. Sementara Kimia Pharma berpartisipasi dengan memberikan NK Sari kepada seluruh peserta. Di akhir sambutan, Kori menyampaikan belum bisa hadirnya Ketua Harian Isi Kepri Bapak Jefridin Hamid karena selang satu hari Ibunda tercinta meninggal dunia. Mari kita doa dan kirim alfatiah buat almarhum Ibunda Bapak Jefridin, ia aja Kori berdoa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!